Pernah nggak sih kalian pas beli emas di toko emas, eh ada ongkos bikinnya? Padahal kalian beli barang yang udah jadi. Nah di video kali ini kita akan bahas tentang apa itu ongkos bikin, berapa harusnya ongkos bikin, dan kenapa bisa ada ongkos bikin. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas, bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa itu ongkos bikin, kenapa bisa ada ongkos bikin, dan berapa harusnya ongkos bikin itu. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Apa itu ongkos bikin? Nah ongkos bikin itu adalah biaya yang ditambahkan pada saat kita beli emas di toko emas, khususnya perhiasan emas biasanya. Nah si toko membebankan ke kita sebagai customer ongkos bikin. Loh kok bisa ada bang ongkos bikin, padahal kan kita beli barang yang udah jadi, bukan pesen ya. Nah kita harus tahu dulu nih, perhiasan emas kita itu dibuat dari emas batangan. Bahan dasarnya emas batangan ya. Emas batangan ini diproduksi sedemikian rupa, sehingga menghasilkan perhiasan emas, seperti cincin dan sebagainya. Nah proses produksi ini yang memakan biaya. Biaya ini biasa kita sebut dengan ongkos bikin. Pabrik akan membebankan ongkos bikin itu ke toko emas. Nah lantas toko emas juga harus membebankan itu ke customer. Makanya biasanya pada saat kita beli perhiasan emas, walaupun ready atau udah jadi, itu kita juga menanggung ongkos bikinnya. Nah kalau untuk barang pesanan, seperti cincin nikah atau yang lain-lain, misalnya custom kalung plus liontin atau yang lain-lain, itu biasanya ada tambahan ongkos bikinnya. Karena itu memang made by order ya, custom order. Dibuat sama toko emas, khusus untuk orang tersebut. Artinya spesifikasinya, seperti kadar berat udah disesuaiin, dengan keperluan si customer tersebut. Jadi kebanyakan toko emas, mungkin saya bilang 90% ke atas kali ya, pasti ngenain ongkos bikin untuk barang pesanan. Nah terus, berapa harusnya ongkos bikin yang sesuai? Berapa ongkos bikin yang harusnya kita bayar, biar nggak kemahalan? Nah ini sebenarnya rangenya lebar banget. Tergantung dari banyak faktor. Yang pertama, dari pabriknya sendiri. Yang kedua, dari kualitas produknya sendiri. Yang ketiga, pasti dari tingkat kehalusan dari produk itu. Kalau kualitasnya semakin bagus, ya udah pasti ongkos bikinnya juga semakin mahal. Terus kalau misalnya tingkat kehalusan produknya halus banget nih, udah pasti ongkos bikinnya juga semakin mahal. Terus, yang pertama pabrik tadi, kalau misalnya pabriknya udah terjamin atau lebih terkenal, biasanya ongkos bikinnya juga akan lebih mahal. Nah, rangenya itu mulai dari 3 sampai 15 persen. Sebenarnya masih ada sih yang lebih dari 15 persen. Cuman kebanyakan pabrik itu atau tokomas itu kenain ongkos bikin itu di maksimum 15 persen. Kalau untuk yang 3 persen itu, biasanya pabrik dengan skala home industry. Yang memang memiliki kualitas di bawah rata-rata, di bawah pabrik. Kurang halus lah barangnya, atau kualitasnya juga kurang baik. Terus, apakah semua toko menjual perhiasan emasnya dengan ongkos bikin? Apakah ada toko emas yang menjual perhiasan emas tanpa ongkos bikin? Jawabannya, ada. Beberapa toko emas itu menjual perhiasan emasnya itu tanpa ongkos bikin. Tetapi, yang perlu dicatat kali ini adalah nggak selalu toko emas yang menjual tanpa ongkos bikin itu jadinya lebih murah dibandingkan dengan toko emas yang ada ongkos bikinnya. Karena biasanya toko emas yang nggak ada ongkos bikinnya, mereka sudah mark up harganya, alias dinaikin harganya, ditambah dengan ongkos bikin dan keuntungannya mereka. Dan disatuin sama harga emasnya tadi. Terus kemudian potongannya digedein, sehingga mereka bisa men-cover atau menutupi dari ongkos bikin emas tersebut. Pertanyaan selanjutnya, kenapa toko emas nggak langsung gabungin aja, hilangin ongkos bikin dan jadiin satu dengan potongan? Kenapa nggak kayak gitu? Membuat customer lebih mudah. Nah ini sebenarnya balik lagi ke toko emas tadi. Toko emas saya sendiri itu ada ongkos bikinnya. Saya kenain ke beberapa produk saya yang memang bagus kualitasnya, itu ada ongkos bikinnya. Kenapa? Supaya potongannya nggak terlalu gede kelihatannya. Supaya bisa bersaing dengan toko emas yang lain. Jujur aja, banyak customer yang kaget. Kalau misalnya kita sebagai toko emas, itu potongnya lebih gede walaupun tanpa ongkos bikin ya. Jadi itu sebenarnya untuk alasan persaingan aja. Karena di sekitaran daerah saya, itu rata-rata pakai ongkos bikin dengan potongan yang lebih murah. Kesimpulannya, sebenarnya wajar-wajar aja. Kita beli perhiasan emas, itu ada ongkos bikinnya. Walaupun barang tersebut ready ya. Yang perlu kita ingat di sini adalah, yang pertama, nggak selalu toko emas yang menjual emasnya dengan ongkos bikin, itu jadinya lebih mahal dibandingkan dengan toko emas yang menjual emasnya itu tanpa ongkos bikin. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diingat adalah, kita cukup lihat potongan akhirnya aja berapa. Berapa potongan buyback si toko emas tersebut? Nah, biasanya potongan ini 5-15% tergantung dari toko dan juga produk yang kalian beli ya. Jadi, usahain selalu cek berapa total potongan dari toko emas tersebut, supaya kita nggak rugi. Nah, mungkin dari kalian udah ada nih, yang bayarin ongkos bikin ke toko emas saat kalian beli emas kalian. Boleh dong share di kolom komentar, berapa sih ongkos bikin yang kalian bayar? Worth it kah? Atau memang kemahalan? Oke guys, itu tadi video saya tentang apa itu ongkos bikin, dan kenapa bisa ada ongkos bikin. Share juga ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.